Jalur hidul lintasan karetat di Jakarta muruka Bandung, Turtasa Balikna, Kateg tepik ke akhir minggu kamari. Eta halte karandapan alatan dua rangkaian gerbong karetat perawatan jalan rel atau KPJR, Anjlok di Sasakbo, Jongkoneng, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat. Tekorban jiwa dina eta musibah, tapirea rangkaian kereta digambir muruka stasiun Bandung, Anu Kateg di stasiun Sejena, Lewiti 5 jam tepik ke warga nunumpak ke Tambelar. Nyaka waskitu dua rangkaian gerbong karetat perawatan jalan rel atau KPJR, Anu Anjlok di tengah-tengah Sasakci, Bodas, Desa Bojong, Koneng, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat. Mang puluh-puluh petugas PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasi 2 Bandung, satekah pola ngeevakuasi eta karetat Anu Anjlok, sate ngomean rel. Eta rangkaian kereta milik PT KAI Daop 2 Anco Kenen nganerawat rel lintasan kalah ke Anjlok di tengah-tengah Sasak. Eta kajadian teka randapan jam salapan isuk-isuk tepik ke jam 2 berang. Sateka pola ngeevakuasi rangkaian kereta Anu Anjlok. Tekorban jiwa dina eta musibah, sarta tacan kapanggi kasang tukang Anu Jinek, nganaan anjlok naeta rangkaian kereta, tapi pihak ngerong babantal areona ruksak. Eta kajian te ngabalukarkin jalur leliwatan di stasiun Gambir Muruka Bandung di jalur Kidul, Kateg. Mehlewi ti lima jam miang na rangkaian kereta nungangkut panumpang Kateg, samalah panumpang Katambelar. Lu yukana video kiriman panumpang di stasiun Cilame, mengeratus-ratus panumpang Argo Parahiangan di Jakarta Muruka Bandung, Kateg tepik ke opat jam, sarta lu yuk milih turun keringa gunakan moda transportasi Sejena. Memang pada pagi hari tadi, sekitar pukul 9.20, dua unit kereta api perawatan jalan rel, atau kami sering menyebutnya KPJR, dengan nomor perjalanan 2718 dan 2719, itu masing-masing jatuh atau anjrok satu as. Jadi roda jatuh dari rel itu satu as, satu roda, masing-masing satu roda. Nah, kami setelah mendapatkan berita tersebut, langsung melakukan evakuasi-evakuasi. Pertama, yang kita sudah evakuasi adalah KPJR 2719, yang saat ini berada di belakang kita. Kemudian baru saja selesai di evakuasi lagi, KPJR 2718, yang nanti akan kita evakuasi ke Stasiun Cilami. Nah, memang dampak dari kejadian tadi berimbas pada terhalangnya kereta api-kereta api Argo Parahiangan, baik dari Bandung menuju Jakarta, maupun dari Jakarta menuju Bandung. Satu tas lima jam anjlok, rangkaian KPJR bisa ditarik, tapi petugas masih ngomen rel. Tepika jam 2 berang, tacaan ayah kareta panumpang di jalur Kidul, utama nanti Bandung, Muruka, Jakarta, turta sabalik nanung ala lar kaeta jalur li lintasan kareta.